Terima kasih. Luluh hidup sama saudaranya Mama. Tapi di sana Luluh mau dibunuh. Jadi Luluh hilang. Luluh kan jadi ayahnya Luluh. Gak bisa. Ayah. Enggak, enggak, enggak. Ayah. Om. Ayah. Om. Ayah. Ayo kita pulang. Semua mencari kamu. Enggak mau ah, Oki. Luluh udah diusir Mama Ita. Kamu semalamnya berjalan rumah perempuan itu kan? Kamu jangan pancing saya untuk mengambil keputusannya. Akan disali kita semua. Keputusan kamu lebih memilih perempuan itu dibanding saya. Keputusan cerai. Pak. Maafin Mama ya, Pak. Mama lagi pusing. Karena sejak dulu pergi, Bapak selalu menyalahkan Mama. Maafin Mama, Pak. Menurut penglihatan mata batin saya, Ibu ini tidak boleh dikarantinakan. Bapak ini benar. Sebenarnya, Mami saya tidak sakit jiwa, Pak. Cuma dijahati sama jin jahat. Makanya sekarang Mami saya seperti ini. Benar. Menurut mata batin saya, memang begitu. Maaf, Bu Dokter. Ijinkan saya untuk mencoba mengobati Ibu ini. Silahkan, Pak. Ita. Mami. Kok Mami ada di sini, Tak? Eh, ada apa? Takut Mami ada di sini. Mami ada di sini, Pak. Mami ada di sini, Pak. Apa Mami ada di sini, Tak? Mami, Mami dijahatin sama jin yang melatih, Pak. Astagfirullah, apa sih? Coba sebutkan, ini berapa? Bapakmu. Dokter ini apa-apaan sih? Emangnya saya ini balita? Disuruh ngitung jari segala. Mami saya tidak apa-apa, Dokter. Alhamdulillah. Bapak ini yang nyembuhin Mami. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Terima kasih, Mbali. Makasih ya, Pak. Makasih. 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 Sekarang dalam latih harus kita singkatkan. Setelah itu. Secepatnya ikat kaitan Sony. Untuk. Atas nama kacil batunya. Buat deli, Mama. Selesaikan. Mami punya ide. Kita pergi ke pasar ular. Oke. Pasar ular. Mami gak mau belanja barang seludupan, kan? Enggak, Ita. Kita cari ular. Kita beli. Kita bawa pulang ke rumah. Kita bikin melati-mati digigit ular. Biar. Kelapak, 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 kelapak. Ini bagus banget. Kita rasak dia. Lelulu, kemana anak itu? Ya Allah. Kasihan dia. Sama detang di rumah. Itu ada fitnah. Lelulu, jangan bilang siapa-siapa ya. Teng soal aku sama Bina. Karena ini rasal kita bertiga. Dengan lati. Ya. Ya deh, oke. Nah, sekarang kamu samperin Bina. Ya. Terima kasih ya. Yang lulu. Ini betul yang lulu. Ya, Bi. Lululu udah pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana saja, Nek. Bimbit angkut, Nek, diculik. Nek! Lululu nggak tahu, Bi. Nek. Nggak ada orang menyangka mau memungut lulu. Nek tidak perlu kemarah-marahan. Nek. Nek. Nek sama bimbit. Nek. 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 Bapak! Bapak! Cik! Cik! Kamu dari mana? Bapak khawatir sekali. Maafin dulu, Pak. Udah nusahin semuanya. Iya, iya. Kita semuanya sini, gak mau kehilangan kamu. Hei! Siapa suruh kamu beli kaki ke rumah ini? Mama? Loh, Mami? Mami udah boleh pulang? Ya udah. Mami sehat-sehat aja, kok gak sakit? Alhamdulillah. Sekarang saya bisa tenang. Mami udah pulang. Terima kasih. Kamu dulu jangan tinggalin Papa lagi, ya. Pa, dulu mau ke makam Mama. Lalu kamu, Pa. Ke Kalimantan? Ke Kalimantan? Nah, Papa baru ingat. Papa kan harus presentasi ke Kalimantan. Jadi, Lalu bisa ikut Papa. Makasih ya, Pa. Iya. Kacil-kacil terombo. Mama, kamu kan masih hidup. Apa? Lalu udah pulang. Alhamdulillahirrobilhamamin. Sekalian, Papa mau kasih tau. Lalu Papa mau ajak ke Kalimantan. Mau jarak ke makam Mamanya. Pa, Salam sama Lalu ya, Pa. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami. Mami. Dia mau taruh dimana? Kenapa gak taruh di kamar Melati aja? Eh, nanti malam aja. Kalau mereka sudah pada tidur, nanti Mami akan masukin ular ini ke dalam selimutnya Melati. Terus, kamu mulai sekarang jangan dekat-dekat sama kamar Melati. Biar besok pagi Melati itu tewas. Kamu aman. Gitu. Eh, taruh dimana ya. Eh, nanti mari aja. Ya, nanti mari aja. Neng delima, neng delima. Meni berantakan gini. Kalo Neng Melati masukkan resik-resik. video until .. nhn . Madame peland tangan Dua Alam Laitu. Adi Alam Laitu, Adi Alam Laitu. Waalaikumussalam. Oh, PAUUF. Wah, ada apaan sih? Ini, Mam. Gara-gara dia Mami hampir mau dipukul sama penjaga sekolah. Yang jahat. itu. Penjahat? Penjahat apa diri ma? Aduh mama, penjaga sekolah ma itu aduh bener-bener galak banget ma. Bentar dong melatih. Kamu ternyata sengaja selalu bikin adik kamu celaka. Ma, pabu anak itu bukan orang jahat. Dia hanya mengingatkan kalau membawa HP itu dapat mengundang penjahat dan mengganggu pelajaran. Tapi kan kamu yang main aja pohon bukan Delima, ngerti? Kamu ini selalu aja bikin masalah. Yaudah, sekarang kamu minta maaf sama Delima. Ayo! Baik ma, memang melatih yang salah. Delima, maafin aku. Oh. Baiklah, beritulang lagi. Ya. Oh, dah salah pergi! Oh, lupa. Bebas! Sekarang aku udah bersedirah! Ma, 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 ma. Lupa, lupa. Astaga. Alah! Alah! Tawak! Tawak! Aaaaaaaah! Gok balji! Gok balji! Aaaaaah! Apa sih, Dilima? Astaga! Lupa! Anggap dari! Ya, yang didengar! Aaaaa, yang JAMES! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Iaah! Tidak! 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 Kak Blatih! Kak Blatih bangun! Kak Blatih bangun! Si Mati kenapa? Kita mati, Ma! Kak Blatih tinggi tular, Ma! Ayo, Ma! Ularnya mana, sayang? Udah pergi! Ayo, Ma! Kasihnya Kak Blatih! Tapi kamu enggak kenapa kan, sayang? Aduh, Mama! Enggak usah berkirin diri, Ma! Tolong Melatih, Ma! Ngapain, sayang? Udah biarin aja dia begitu! Lagipun kamu enggak akan salah kok! Ya, kamu enggak salah! Enggak! Enggak boleh, Ma! Enggak usah berkirin diri, Ma! Enggak usah berkirin diri, Ma! Ayo, Ma! Ayo! Beratih! Sayang Kak! Bi! Bibi! Bibi! Ya udah-udah! Oma cari dokter ya! Tunggu ya! Kamu sengat yang berumur waktu! Biar dia mampus! Bibi! 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 Ibu! Bibi! Ibu! Ibu! Nah yang gelima kenapa teriak-teriak, Bu? Enggak! Enggak beratih! Enggak tahu sih! Eh, mau ikut campur aja bersama orang! Iya, itu teriak-teriak! Aina! Anak kamu sengat nih! Sekarang tergigit ularnya! Enggak diijit ularnyaionsi! Ya-Oh! Oh! Ya! Ya! Aini kenapanya! Alamak! Enak mama! Mama! Cepatarnya kemudianст layak! Enggak beratih sekali! Enggak beratih! Enggak beratih! Enggak beratih ya Aku! Enggak beratih! Ya Allah! Enggak beratih Idaho! Aku melatih! Aku melatih! Aku melatih! Aku melatih! Ya Allah, jangan kuatir, jangan kuatir, ya Allah! Ya Allah! Kita jadi kuatir, Bang! Kalau di lima jadi baik semen melatih gimana? Orang nyadak kita bisa gagal. Itu cuma sementara. Sementara lagi melatih itu juga udah gak ada. Tahu kalau dia selamat? Dia tidak akan selamat! Tidak akan selamat! Eh, sekarang kita gak usah panggil dokter. Kita ngumpet aja untuk ngelungur waktu, oke? Hei! 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 Neng serima, ayo kita bawa ke rumah sakit cepat! Bapak udah tampon dokter! Cepat! 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 Bawa ke rumah sakit! Cepat! 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 Cepat di sini! Pada banyak. Hei! Oh, dia mau kemana?! Mau ke rumah sakit! Mau ke rumah sakit, Bu! Ayo, Bu! Ikut ke rumah sakit! Iya! Saya mau ikut! Delima! Dokternya mau telepon gak bisa dateng, sayang. Gak usah ikut, biar Mami dia yang pergi sama Sina. Ayo ma, cepat! Nanti gak berarti gak ketolang! Ayo, Mbak Eder, ayo! Delima! Ajan itu di tangan Tuhan! Ayo! Udah deh kamu tenang aja, gak usah khawatir! Ayo ma, udah ayo! Ya udah, nanti kami nyusul! Mbak Eder, cepat! Bukan cucu kesayang Oma yang dipatuk ular. Kenapa mesti masuk ular ke dalam kamar? Padahal sudah saya bersihkan sampai ke sudut-sudut. Mana kami tahu, emangnya kami ini pawang ular apa? Hei, Ina! Kita ini kan tinggal dekat hutan. Bisa saja ular itu nyelinap masuk kamar delima karena kamu kurang teliti membersihkan kamar delima. Tau! Iya, Bu. Lain kali saya akan lebih teliti lagi kalau membersihkan kamar. Jangan sampai ular itu masuk kembali ke kamar. Lain kali, lain kali. Kau udah kejadian aja baru bilang lain kali. Ya Allah! Kenapa ini mesti terjadi? Ya Allah! Ibu orang tua Melati? Ya, saya dokter. Putri Ibu rupanya harus sekiranya dioperasi. Ya Allah! Operasi dok? Masa cuma digigit ular aja harus dioperasi sih dok? Bisa itu dapat diatasi. Tetapi kerja racun ular itu membegukan darah sehingga menjadi gumpalan. Nah, di kepala putri Ibu itu ada gumpalan yang menyumbat aliran darah ke kepala. Dan itu harus segera diatasi. Kau tidak berbahaya. Maksud dokter? Ya. Dapat menyebabkan kematian. Atau cacat seumur hidup. Ya Allah! Cacat seumur hidup? Apa dokter nggak salah diagnosa? Tidak. Diagnosa itu sudah pasti. Maaf. Suami Ibu kemana? Karena dia harus meneretangani persetujuan operasi. Kalau tidak, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Suami saya ada di luar kota dokter. Mungkin saya bisa mewakili untuk meneretanganinya dokter. Baiklah. Akan segera kita lakukan setelah Ibu meneretangani surat itu dan menyanggupin biayanya. Dan kami sudah menindaklanjuti. Dan ini realisasinya terlampir di halaman ketiga. Bukan. Bentar. Ya. Bapak, tolong transfer uang ke Jakarta sekarang ya, Pak. Uang? Ma, Papa ini lagi meeting. Mama telepon Papa hanya untuk minta uang. Tapi, Pak ini penting sekali. Iya kan, Papa pulang dua hari lagi. Tunggu Papa pulang aja. Papa ini udah nggak bisa ditunda. Karena kalau nggak melatiakan... Bagaimana, Bu? Sudah menandatangani persetujuan operasi? Belum, Dokter. Karena suami saya belum bisa transfer uangnya. Tapi bagaimana kalau sekarang ini saya tanda tangani dulu surat perjanjiannya itu terus... Dua hari lagi baru saya lunasi, Dokter. Maaf, Bu. Saya tidak bisa melanggar peraturan rumah sakit. Operasi itu bisa dilaksanakan setelah Ibu melunasin administrasi. Berarti udah nggak ada jalan lain, Dokter. Selain menunggu. Sekali lagi saya ingatkan, Bu. Kondisi melatih sangat kritis. Jika terlambat, maka bisa celaka. Permisi, Bu. Kalau dia mati, itu lebih baik. Tapi kalau dia cacat, saya juga yang akan susah. Bersambung. 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 Eh, mana kesama? Ya, lu balet. Eh, Luth. Udah dibalas belum mesin-mesinnya tuh. Tau, nih. Eh, Mintaan. Wah, kamu itu are tontong temen yang melatih, kan? Bu, 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 bu. Hehehe. WCW ini di janti. Tapi oon, Daya. Perkenalkan. Nama saya are lentong. Bukannya tontong, Daya. Malik tontong kali. Eh, kok kamu kesini sih? Harusnya di sekolah, kan? Eh, melatih mana? Kak Intan, kita tuh mau ngejuguh kemelatih, Kak. Terlebetul. Melatih kenapa? Tau tuh melatih, digigit ular. Jadi, dia dirawat di rumah sakit, deh. Hah? Di rumah sakit? Bu, 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 bu. Jangan disedih, Kak. Nanti are lentong juga ikutan nangis lagi. Kak Intan, Kak Intan temennya Kak Salma, kan? Kak Salma itu kakaknya Are juga, Daya. Jadi kamu ada yang Kak Salma? Betul. Nah, sekarang kalau begitu, Are lentong minta tolong, ya. Sama Kak Intan, bilang sama Kak Salma, kalau majikannya nih, nunggu di sini, Daya. Ah, kamu. Ya deh, ntar Kak Intan ketemu, ya. Kalau Kak Intan ketemu. Eh, gimana kalau misalnya jungkok melatihnya ntar siang aja? Biar Kak Intan bisa ikut. Kak Intan, ada lo jungkoknya nanti siang. Bagaimana kalau kita berdua saja perginya? Sekalian sipisir, Tayuh. Oke nggak? Kamu tuh genit, ya. Tidak. 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 Kalau pulang, Binah mau tinggal di mana? Rumahnya kan sudah dijual. Bagus, kalau Binah mah sudah tua, jadi tidak memikirkan tinggal di mana. Yang penting mah, Binah terbisa melalui keluarga majikan, itu saja sudah Alhamdulillah. Binah, aku ngerti, semakin cepat kamu sampai di rumah, semakin cepat tertanggungi rasa keper kamu. Ya kan? Sorry Ruth, aku harus buruk-buruk ke rumah sakit. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Mana kamu? Bukan nenek aku, tapi Melati, yaudah ya. Tuh, tuh, tuh. Melati yang suka ngaji itu? Iya, dia masuk ke rumah saya karena bisa ular. Yaudah deh, kalau gitu aku anter ya. Ma! Ma! Mama, ayo Ma, kita pergi ke rumah sakit Ma! Ngapain sih saya? Iya, aduh Mama, ya kita jenguk Kamelati dong, kasian kan Kamelati. Delima, Mama ini capek. Kita kan udah balik-balik ke rumah sakit terus, nanti aja deh. Delima, percuma sayang. Papa, kamu kan belum kirim uang. Jadi dokter nggak bisa melakukan operasi, tau nggak? Biar itu yang angkat, Ma'am. Oh ya. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo, siapa ya? Nyonya, ini Ennah. Nyonya, saya Ennah ya? Halo Nyonya, Nyonya? Nyonya? Halo? Maaf, suaranya nggak jelas. Telepon nanti lagi ya? Ya Allah, ditutup. Ya Allah, ditutup. Halo? Halo Nyonya? Nyonya? Halo? Halo? Nyonya? Sayanglah Nyonya? Siapa? Kok nggak ada jawaban? Mati? 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 Maafkan Oki. Oki tidak berdaya. Coba kamu izinkan Oki untuk menghukum ibu diri kamu yang jahat. Kamu nggak jahatkan begini. Bangun Nanti, bangun. Jangan tinggalin Oki. Ayom, nanti Uki. Ayom, Tumpamu. Ayom, Tumpamu. Hei! Hei, tolong gue! Hei, angkat, angkat, angkat! Bu, bu, bu! Bu, bu! Bu, bu! Mana sih itu si gendut? Dipikirnya gue babysitternya apa? . Mama, kok kamu ada sini? Emang siapa yang sakit? Hmm...bukan siapa–siapa. tapi sebentar lagi bakal ada yang dirawat disini ayo kak Selma ayo kita merupakan aduh re-are kamu itu dari mana kamu pikir kakak ini pere-pere kamu apa bu 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 kak jangan marah dulu lah sama are kak ini gak tau sih di dalam itu dia menetik lagi puse maput aja alias kuat kawat tak ya kuat gimana re demlati itu harus dioperasi tak ya tapi suster te cantik-cantik itu bilang sama are lontong katanya mamanya demlati itu gak punya APC tak ya untuk bayar operasinya demlati masa sih orang kaya gak punya APC gak mungkin gak mungkin gak mungkin tak ya makanya sekarang are lontong jadi poseng poseng teyo kak Intan aku ada usul bagaimana kalau kita kumpulin uang buat biaya operasinya mati wah betul nah bagaimana kalau kak Intan saja yang jadi pendaharannya kak Intan ada yuk hmmm kak Intan setuju saya cari donatur yuk saya tuju tayo setuju oke sekarang kita cari donatur ya kamu juga ya Sal kamu mau kan oh pasti dong kalau demi kemanusiaan sama pasti terdepan astagfirullah astagfirullah istifar bu istifar bu istifar bu nyebut bu nyebut bu ibu ada dimana ibu ibu aman di kita bu ibu ya Allah iya bu sekarang ibu aman tas tolong tas tolong tas ibu tas ibu ibu tasnya bu ya Allah tas 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 satu lagi kamu lihat cuma satu bu itu ada uangnya coba cari tas ibu satu lagi sebentar bu sebentar bu kita cari istifar istifar nyebut bu nyebut bu ibut bu ibut bu ibu dan ibu mau kemana pak ibu mau ke rumah majikan ibu jauh bu dari sini bu jauh ya Allah istifar bu sadar bu nanti kita antar bu tas ibu sadar bu istifar bu istifar bu nyebut bu nyebut bu nyebut bu nyebut bu nanti kita cari istifar bu istifar bu istifar bu tolong dikipasin tolong dikipasin aku agama cari siapa cari siapa mba keluarga ini mas jangan so tau ya emang mas ini siapa mba gak perlu tau siapa saya yang jelas saya bagian dari keluarga ini maaf maaf ya mas sebenernya saya ibunya lulu bisa gak mas temuin saya sama lulu sebentar aja tepat dugaan saya tapi maaf mba lulu sedang pergi ke kalimantan dengan pak soni ke kalimantan ya pak soni ada kerjaan disana terus kapan pulang ya mas saya juga gak tau tapi saya heran kenapa pak soni ngeburu-buru pulang sementara melati dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma melati koma assalamualaikum hei hei kamu kenapa sih tangannya pake diikat segala kan saya kena busibah bu ala udah gak usah alesan deh kamu saya tau kok kamu ini pura-pura seperti ini supaya kamu gak disalahin karena udah buat melatih celaka kan ya Allah betul bu saya tidak bohong saya kena busibah katanya kamu ngambil uang di kampung mana uangnya itulah bu uang saya di jamret orang apa di jamret ter..terus jika dong kan Bina janji mau ngebiayain operasinya kamu nanti betul neng bibi kena musibah bibi ketabrak motor bibi pingsan tidak sadarkan diri jadi waktu pingsan itu tas bibi di jamret orang dalam tas banyak uangnya neng buat tolong kamu melati Bina ceritanya bohong apa gak sih betul neng demikian tidak bohong udah gak usah nangis deh mene sekarang masuk ayo masuk ayo masuk ayo masuk iya iya assalamualaikum udah masuk masuk say misi aduh aduh kalau banyak alesan aduh kata 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 berikanlah hamba mau ini ya Allah setelah harapan untuk buah hati yang sedang terbaring di rumah sakit segala daya dan upaya telah kami kerahkan ya Allah hanya kau jualah yang akan menentukan tunjukkan kami ke jalan yang lurus jalan yang kau Ridhoi Allah Oh ya Allah rohwana atina fidunya hassanat wafilakhirohati hassanat wakila asabandar selamat menikmati selamat menikmati kamu mimpi enggak pa, Lulu lihat sendiri Kak Melati tergeletak di rumah sakit pa bagus, bagus Bapak Zoni lagi nepot kalau gitu aku harus kembali ke mati bangun, bangun kenapa kamu tidak beritahu saya? berarti masuk rumah sakit udah pak, kamu udah kasih tau papa udah, udah apanya yang udah? ibu macam apa kamu? anak berdengar kejawa kamu masih enak-enak tidur ayo jawab kenapa kamu tidak beritahu saya? papa jangan nyalain mama dong mama kan dia tempon papa tapi papa sendiri yang mati handphonenya saya lagi ada mimpi penting kamu telpon saya hanya untuk minta uang sekarang kamu jawab kenapa kamu mati telponnya? kenapa? karena sebelah kamu ada lah ya kan? iya kan? harusnya kamu bisa mikir ayah macam apa kamu ini? anak kamu lagi sekarat di rumah sakit ternyata kamu senang-senang nangkat perumahan lain apa itu benar? peter kamu yang membalikkan fakta ayo sekarang kita ke rumah sakit cepat! jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan